Halo semua, kali ini aku akan membahas mengenai Segitiga Masa Lembu. Segitiga Masa Lembu adalah salah satu keunikan alam di Indonesia yang tidak kalah dengan Segitiga Bermuda yang dikenal karena keangkarannya. Segitiga Masa Lembu adalah sebuah garis hayal yang menghubungkan antara Pulau Bawaian, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah yang berada di Laut Jawa, serta wilayah perairan Masa Lembu. Beberapa kecelakaan seperti kecelakaan transportasi laut dan udara pernah terjadi di kawasan ini. Bahkan, seperti kita tahu bahwa salah satu televisi nasional pernah menampilkan serial ilustrasi tentang keanehan-keanehan yang terjadi di daerah tersebut. Ternyata ada penjelasan logis tentang kecelakaan yang banyak terjadi di situ. Hal ini disebabkan karena Segitiga Masa Lembu terletak di tengah-tengah lokasi dengan arah angin yang berbeda-beda, sehingga kantong udara yang mengelilinginya menciptakan tornado ringan yang dapat menyebabkan benda apapun tersedot oleh angin entah ke atas atau ke laut. Hal ini pun ternyata hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja dalam setahun, seperti pada bulan Desember hingga Januari, dan pada bulan Juli hingga Agustus. Jadi, jangan terlalu cepat percaya terhadap isu-isu yang beredar sebelum kita tahu kebenarannya. Support terus akun kami dengan cara follow, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya yang tentunya sesuai dengan fakta sebenarnya. Sampai jumpa!